Oke, kita kedatangan tamu training dengan abang siapa nih bang? Ramdhani Ramdhani? Dari mana nih bang? Dari Sukabumi Dari Sukabumi Datang sama siapa aja bang? Dari Sukabumi Nah, ini abang siapa nih bang? Sarul Abang Ramdan sama abang Sarul ini tau ebay dari mana nih bang? Dari Youtube Dari Youtube? Udah sejak kapan nih tau kita di Youtube? Setengah tahun ke belakang Setengah tahun ke belakang Nah, yang bikin tertarik sama kita sampai akhirnya kesini dan beli mesin apa nih bang? Banyak, yang tertarik sih hasilnya bagus Sama penjelasannya tuh DTF Sebelumnya udah pernah review produsen DTF lain bang Selain kita kan banyak juga nih di luar sana Belum pernah Belum pernah Nah, nantinya niat jualannya gimana nih bang? Buka toko atau jualan online-online aja di rumah? Buka toko iya di rumah Online juga Dua-duanya berarti ya? Sukabumi ini dari mana bang? Jumpang main kong Oke, makasih banyak nih bang buat kedatangannya Printer TSR Zeta memiliki tiga perbedaan dengan EXA Yang pertama, satu, memiliki mixer ink di semua warna tintanya Dua, print continue walau beda-beda desain Kalian tidak perlu menggabung-gabungkan desain di Photoshop maupun Corel Tiga, vakum mati secara otomatis saat proses print selesai Dan hidup saat proses print berlangsung Itulah tiga perbedaan printer TSR Zeta dengan EXA Printer for your business Printer for your business Printer for your business TSR Zeta Disini ada mixer lima warnanya Dan dibakang sini harus kita siapin selang Ada pembuangan nih bang Bebas mau pakai botol apa aja Nanti dalam keadaan mati Kurang lebih Selangnya harus tertutup seperti ini Untuk colokannya sendiri Satu colokan untuk mixer Satu buat power printer nih bang Satu lagi Buat modul DTF nya Tiga Empat sama USB Iya Kalau ini remote aja buat Majuin mundurin Disini juga ada tombolnya Maju mundur Nah ini buat volume vakumnya udah kita setting di tiga Nah langkah awal ketika mau hidupin mesin Paling pertama dilakuin adalah Kita buka dulu nih Selang pembuangan Masukin ke wadah pembuangan Wadah gebas mau pakai apa aja Kemudian Kita nyalain mixer lima warnanya Setelah dinyala Tinggal kita Tekan tombol powernya aja Tabung mixernya cukup untuk 200 ml Jadi bisa diisi 2 botol full Urutannya dari sebelah sini kuning Terima kasih 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 Terima kasih